penonton-penonton masih di ini saut ayo sule-sule gile lundro kalau ini sekarang beneran udah gue tanyain bener-bener jangan salah lagi ya tapi belum menyapa penonton nih dari tadi belum penonton-penonton gile lundro beginilah peneritaanku disini kalau sule penonton-penonton sule-sule kalau gue digila-gilain makin keras penonton-penonton gile lundro berarti itu kata-kata terkenal sampai sekarang dari tahun udah lama banget legend jangan deket-deket kalau begini ntar kebawah ubannya pemisi hilang sule-sule gile lundro kita akan mendatangkan kalau sekarang udah bener-bener bener ya karena gak ada deskripsi apa-apa cuma nama doang ini oke oke kita undang untuk bisa masuk ke dalam rumah yang membahagiakan ini Fanny Fabriana Fanny Fabriana pagi begini kabar kimora gimana nih kimora balkis badrudin 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 iya sekarang kan pas banget nih waktunya sahur biasanya kimora ikut banget juga oh gitu ya ikut puasa juga puasa enggak lah ya puasa ayakan ya noaya dihakan iya kan baru dua tahun umurnya baru ulang tahun katanya yang kedua iya Mei lahirnya bulan Mei kan iya kalau mamanya Februari ya Januari jadi sebenarnya papaku itu asalnya namanya Fabriana soalnya udah disiapin lahirnya Februari ternyata Januari jadinya Fabriana oh saya pede banget ya lahirnya Fabriana ternyata salah untung bukan Fanny Januar oh iya bener-bener Fabriana yang pas ya kalau Panji Agustus kan apanya lahir so tau Juni gue iya Juni tapi Agustus deket lah Juni, Juli, Agustus Juni sama sama Maret duluan mana Maret Juni lah karena Juni, Juli, Agustus, Februari Maret oh makan dulu nih Omat nih makan jadi Kimora ikut sahur ikut sahur sama ini apa sih ada sejenis kayaknya ya tuh nepel-nepel terus kayaknya begitu sih lambut saya bau kali ini sekarang udah mulai nyariin mamahnya katanya kalau mamahnya kok masih hidup udah dilalerin sih Astagfirullahaladz 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 5.000 loh ini tolong kalau syuting jangan ada lalatnya ya kalau bisa ya gue jadi ngeri nih takut ya oh om ngobrol takutkan banget ya emang cuma nuramati doang yang dilalerin enggak emang emang kan ini hairspraynya kebanyakan iya bau ini hairspraynya bau banget emg 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 om apa om iya enggak itu tadi siapa Kimora itu kan sering syuting dong Pani dong iya udah mulai bisa nyariin mamanya gak emm dari dulu juga dia pasti kan nyariin cuma sebenarnya aku tuh senengnya emm apa keinginan aku untuk ngurus anak tuh sebenarnya tinggi banget jadinya apa namanya tiap kali syuting Kimora bisa ikut sama aku jadi nanti setelah buka puasa baru dia pulang soalnya kalau pulang kan udah ada suami aku jadi aku tuh kayak sebisa mungkin sesibuk apapun pengennya Kimora tetap bareng aku biar bisa aku perhatiin jadi intinya le walaupun dia diajak maminya untuk syuting Kimora tetap nyariin maminya oh gitu sebenarnya dia kenal apa enggak ya udah diajak masih nyariin kalau Panji gak pernah dicari katanya sama anaknya hah gak pernah dicariin sama anaknya kayaknya dicariin dicariin oh dicariin emang di anaknya ngaku bapak iya kebetulan kan anak soalnya kan udah gede anak gue yang pertama kan udah S2 anak gue yang kedua udah nikah tua-tua anak gue oh berarti anak opa ini awet muda aja gue nih awet muda gak ketahuan kan cerita jadi cerita anaknya dibawa show dong siapa anak cerita si ini dibawa show iya dipo dipo jarang banget diajak stand up sebenarnya karena kalau stand up kan gue suka ngomongin hal-hal yang butuh kedewasan untuk paham gitu jadi jarang nah cuman kemarin sekali waktu pernah ngajak dia terus dia ngasih tau semua orang itu ayahku gitu langsung terharu berubayan air mata dahulu abis itu bapaknya ngomong jorek di atas panggung pusing langsung tapi gak apa-apa itu pengalamannya menyenangkan oh bilangnya ayah ya kalau di rumah juga beda sama anak saya ya bos ya manggilnya anaknya ya enggak harus begitu pulang datang pulang buka pintu si Ferdi si Sule pulang pulang-pulang dibitnya datang dari mana yang paling kecil kalau ditanya udah gede jadi pelawak masuk silahkan 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 pulang ini Aduh mana aja tiga hari gak ada iya pasti keliling-keliling iya keliling-keliling luar kota biasa silahkan 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 aduh kangen eh datang kesini langsung ke rumah sini soalnya udah gak ada rumah lagi di kompleks ini cuma di doa iya penyendiri ya suka menyendiri ya iya jauh kemana-mana ya ini emang itu ada ada apartemen di sebelah satu ada cuma 6 lah ini rumah saking gedenya nih mau ke toilet aja naik ojek jauh banget soalnya gede banget di rumah Alhamdulillah kalau bukain pintu jam 5 subuh keral-keral jam 5 sore itu dia luar biasa itu saya dibangunin untuk makan sahur sampai meja makan udah maghrib tapi tergantung juga ini kan kelihatan di ruang tengahnya kemarin di kamar saya kayak gitu juga saya sikat gigi menghadap pejendela metromi ini lebih lewat gak jadi sikat gigi saya udah gak ada dibawa mau kondektur saya cuma pegang 5 ribuan 5 ribuan itu karena kondektur terbesar nyampe hilang ya iya 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 ustad ini gini kebetulan Pak Ustadz tadi Mang Saswi itu minta sumbangan buat sahur on the road sahur on the road alhamdulillah Pak Ustadz bagus gak kalau di bulan ramadhan sahur on the road sahur on the road itu memang baru-baru ini aja baru-baru kalau waktu kemarin ngobrol sama Mas Indro juga Mas Indro yang pertama kali sahur on the road itu naik motor mana-mana sama game motor yang pertama kali dulu bulan Pak Ustadz ya dulu mempopulerkan itulah 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu baru-baru akhir gue makanya sahur on the road itu menurut saya itu bagus sekali kenapa karena begini silatur rahim jadi di bulan ramadhan ini kan sebetulnya bulan berbagi kita bulan menyatukan silatur rahim jadi kita itu di bulan ramadhan mencoba menumbuhkan empati ngerasain banyak loh orang-orang yang sahur itu seadanya kita ini kan sahur banyak ya makanan banyak biasanya sahur berlimpah makanannya ya tapi banyak yang orang-orang itu sahur itu memang seadanya ya segitu aja gitu nah kita ini pengen berbagi karenanya ada komunitas-komunitas biasanya yang kumpul-kumpulin ya makanan yang enak-enak kemudian jalan-jalan keluar untuk melihat dimana tempat-tempat orang-orang yang kurang makanan tadi kemudian berbagi nah ini makanan yang enak kita bagi-bagiin nah itu bagus sekali karena silaturahim itu wah keutamanya banyak lah jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang ingin diperbanyak rizkinya dibanyakin rizkinya dan ingin diperpanjang usia yang barokahnya maka hendaknya mereka menyambungkan silaturahim nah ini silaturahim jadi nah tapi hati-hati harus nyari tempat yang betul yang memang makanannya disana kurang jangan tiba-tiba sura on route ini yang penting kumpulnya doang Ya, rame-rame di jalan Tete, tete, tete Tete, tete, foto Besitu jatuh Bagi-bagi makanan Yang penting kumpul-kumpul Makanannya gak ke-deliver Gak kekasih, udah gitu terus Jadinya macet-macetin, misalnya Ribut-ribut doang, nah hati-hati Jangan sampai seperti itu Karena intinya, sebetulnya kan kita pengen Berbagi tadi, ingin memperbanyak amal Di bulan Ramadan itu Kalau kita biasa di bulan Ramadan Empatinya dilatih Kita tuh biasanya Kalau setelah keluar dari bulan Ramadan Kita jadi orang yang Sensitif dalam arti positif loh ya Bisa ngerasain orang, jadi berbagi Kalau misalnya Kita gak ngelatih itu, gimana Kita mau bisa ngerasain tetangga ini Lagi susah, lagi apa Kita cuek aja, egois, dan lain-lain Makanya kita harus nungguin empati Kayak sekarang misalnya ada Berita yang, aduh Pemboman misalnya di bulan Ramadan Orang-orang di bom, di Gaza, di mana Aduh, kita kan Sedih sekali kita ngerasain gimana Makanya kita berdoa lah Insya Allah, mudah-mudahan Negara kita ini aman terus Amin, amin Amin, amin Supaya aman ya Ini Pak Ustaz juga mau show on route Mau, mau show on route Saya itu sebetulnya datang kesini Selain kangen-kangenan gini Saya juga pengen ngajakin Mas Indro Mas Indro kan Kita juga main naik motor bareng-bareng Makanya kita juga mau show on route Mas Indro ikut yuk Ayo Kita cari tapi Mumpung saya udah pake helm ayo Diduluin geng Diduluin Daripada tau Liatan Mukanya suling udah keliatan Diduluin pake helm Saya tinggal dulu ya 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 Yang ditungguin di masjid ya Oh iya ya Jangan lupa Kita selalu jamah di masjid ya Siap 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 Sebelum kita keluar Salam dulu Oh iya silahkan silahkan Menonton Salam yang terbaik Salam para malaikat Kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita dulu aja Siap Hati-hati di jalan Minum ya semuanya Angel Angel Nih ada Lu dari mana lu Udah Bantuin Angel Pokoknya udah beres semua bos Udah beda semuanya Si Vincent gak diajak Gak ikut ya Sibuk syuting tunan show ya Vincent di TV lain Oh gitu Iya Sama Si Andre juga di channel Oh iya pak Tahun depan mah kita ajak Kesini semua lah Iya lah Masa beda-beda Ini menunggu siapa Ini kok pake tangan kiri Oh sorry Manis belum ya Pokoknya udah beres semua bos Ini mas Aduh Ini wanita cantik Tadi cobain dulu Tadi cobain masih dikopos Jangan Tadi 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 Selamat Kabar Kabar baik Anak Serang Tadi dateng lagi Baru ngobrol gue Loh disana dah oke funny 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 ya kan ini suka banget ngepost foto gayanya kimora ya apa kimora tuh bakal diarahkan nanti menjadi dunia model gitu ke dunia model kalau misalnya nantinya sih kayaknya tergantung kimora dong ya kan gak dipaksain gitu ya gak dipaksain cuman kalau kayak alasan aku sering banget kayak ngepost baju-bajunya kimora kalau ngasalnya kimora di instagram karena emang seneng aja ya kan karena kan perempuan tuh aksesorisnya banyak ada kebanggaan tersendiri juga ya rambut baju sampai bawah tuh kayaknya lucu-ucu jadi seneng aja nih foto-fotonya nih tuh nih kimora iya cantik banget nih iya iya ada disini juga yakin ngesta tuh liatin tuh le nih foto-fotonya nih nih jadi instagram aku isinya udah ada tuh masukin semua gak usah kesini berarti cute banget ya tuh memang kalau anak cewe itu aksesorisnya memang banyak kayak pita ya kan headband gue juga merasakan itu le kok dulu lagi jalan baru empat bulan lagi lucu-lucunya aduh pengen pulang cepetan nih pengen temukan anak nanti dulu kan ini juga kerja buat anak juga iya benar 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 gak ada surprise lagi nih? gak ada istri saya gak dateng lagi? gak gak ada surprise lagi suaminya Angel Karamoy silahkan kenapa Angel takut banget suaminya dateng gak apa-apa kali enggak dia seburan sama gue ya? karena aku belum punya suami ceritanya wah suaminya nonton loh iya iya udah 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 kalau Wulan Wulan sendiri anaknya kan juga perempuan iya kan? eee kenapa itu? kenapa perempuan anaknya kenapa itu? anaknya kan perempuan ya anaknya jadi waktu itu anaknya juga perempuan suka tuker-tukeran baju gak? nah itu loh itu aduh yang muatnya tukeran yang gak muat gak? muat? muat lagi tadinya kan gak ya gendut ya abis ngelahirin adik-adiknya ya sekarang udah muat lagi dong tapi suka minjem-minjem aksesori mamanya gak? aku lebih sering minjem shalom karena aku kan orangnya males agak-agak males belanja gitu dan dia kan tau lah yang up to date saat ini ceilah jadi yang catch up sama tren ya? iya jadi yaudah dia yang belanja paling aku pinjem-pinjem in ntar paling dia marah aku beliin lagi deh gitu jadi sering ribut gara-gara tuker-tukeran baju gitu ya? kadang-kadang dipakai gak ngomong dulu gitu tapi sekarang dia juga sering minjem-minjemin baju aku ya pokoknya kita berantem gara-gara baju jadi di kepala aku pernah berantem gara-gara cowok gak? gila gak mungkin ya? nih bisikin lagi gue aja loh dari tadi lu kadang-kadang kalau pertanyaan itu seperti gitu oke oke seperti biasanya di Nisaur selalu ada surprise buat gimana kamu kali ini saya punya surprise buat Panji Panji ya Panji apaan nih? apakah kamu ingat dengan ini? coba tolong apakah jadi ceritanya Panji ini dulu pernah kebelet ini suka bawa-bawa batu kemana-mana oh sering kebelet kagak oh enggak jimat-jimat ini oke berarti salah gimana sih salah kalau gue dulu susah nahan pimpis betul oh iya maksudnya nahan pimpis iya iya mau gak pakai batu enggak salah tuh kamu gimana oke gagal ya surprise kali ini ya oke wah udah jadi masaknya ada apa sih? ini keponakan saya dari jepang lagi belajar masak oh gitu pengen nyoba masakan Indonesia hai hai namanya Rembo Rembo emang jangkrik ini balong sulet 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 bilang sayang dulu dong sayang nah suaranya sama sama suletnya ini kamu bikin apa Haruka siapa sop cien sop cien sop cien mati kemarin sop cien sop cien sop cireng sop cireng enak kok coba aja coba aja coba enak wow enak wow enak enak ini buat siapa tapi lumayan kaya kakak iya lumayang 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 tuh yang gini bukan sih ini buat siapa jauh lagi jauh lagi jauh lagi oh iya mencurigakan mukanya iya belian-belian cucunya pasal gue sih ya kan lo cowok kita bantuin gue dong tapi ini buat elu ya tapi gue minta tolong iya males kan males kan males kan iya 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 tau gue ada apa gitu kayaknya orang jepang emang gelian gimana kan kamu mau kasih aku kamu buka dong enak banget ayo buka buka ini apalagi kamu harus iya lendang cireng iya lendang cireng cireng direndang iya masa Allah gue ketau kan udah bilang lendang cireng iya lendang cireng ini kita langit saurnya ini cireng di segalanya coba enak gak kalo gak enak tamprokin aja di mukanya ih ikhlas ya ikhlas ya wah keras juga ya cireng nya pake adonan apa semen ya cireng mukanya artinya genyel-genyel ya iya genyel-genyel suka kan yang genyel-genyel cireng ya cireng itu bener-bener boleh dijanggo besok sakit perut ya Makanya dicobain dulu Dia tawa dia Dia seneng banget Itu bukan yang tadi jatuh Itu tadi jatuh Dua orang geser nongkrong bareng Lucu banget ya Gimana rasanya Rendangnya enak Cirengnya keras ya Cireng emang begitu Tapi bumbu rendangnya enak Bikin sendiri bohong ya Bikin sendiri lah Cirengnya goreng sendiri Bumbunya beli di restoran Padang Rendangnya daging dibuang Goreng sendiri Ini juga sendiri Semua sendiri Oh hebat Berarti sudah bisa Masak-masakan Indonesia Luar biasa Tepuk tangan buat saya Oke Kalau begitu Kita harus membacakan Kuis Twitter yang sudah masuk Mohon maaf sebentar ya Kuis Bukan itu Ini kuis Bukan itu Hei ngejek ya Ngejek ya kamu ya Hei Ini orangnya nitrog ya Ngejek ya kamu Lama-lama gue jodohin Ngejek ya Sudah-sudah sini Eh Konakan Iya Iya Oke Ya inilah dia Yang sudah masuk Ke Ad ini ada skor talk show Dengan hashtag Ini saurnet Oke Ada kabar gembira Kembali Ternyata ini saur Masuk lagi Trending topic Menang kita menang Menang kita menang Menang Inilah yang sudah masuk Oke Ada tiga yang sudah masuk ya Dari Tony Hamdan Prasetyo Baca Sule Sule Mencuri Mencuci Mencuci Granat Granat Pake Granat Granat Pake D D D Gel Saat Mangan 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 Saat Masa Sule Mangan Mangan